Memang untuk tahun pertama itu ya luar biasa ya memang karena kita masih baru, sarana belum ada ya Memang masyarakat ini antara percaya dan tidak nih, bener gak ini sekolah baru SMP 15 ini bisa menyelenggarakan pendidikan ya di masyarakat geram ini Alhamdulillah kita memberikan pengarahan, sosialisasi dibantu dari dindik dan juga tokoh masyarakat geram ya Door to door, menjemput anak-anak yang putus sekolah juga ya Alhamdulillah satu-satu bertambah sampai dengan jumlah 15 orang itu pada awalnya Bang ya Alhamdulillah di akhir-akhir banyak yang ada beberapa pindahan dan mencapai angka 21 Oke untuk pembangunan gedung Alhamdulillah kami kemarin sudah ada informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Celogon Alhamdulillah untuk sarana tanahnya ya, untuk tanahnya itu sudah selesai dan insya Allah untuk di bulan Juli nanti sudah mulai untuk pembangunan Dan untuk saat ini memang SMP 15 Celogon ini menjadi salah satu nominasi ya dari beberapa sekolah ya sekolah baru ya untuk akreditasi sekolah Nah mungkin untuk sarana-prasarana itu salah satu standar yang penunjang untuk penilaian untuk akreditasi sekolah Karena sekolah yang sudah meluluskan, mempunyai angkatan pertama ya untuk 3 tahun sudah bisa ikut akreditasi sekolah dan salah satunya ada SMP 15 Jadi salah satu program unggulan namanya Baca Al-Quran ya, program Baca Al-Quran ini Yang ini menjadi salah satu kenapa saya waktu kemarin menjadi salah satu kelas-kelas berkweskasi Oke, penilainya ada di sana Bu ya? Ada, itu yang menjadikan best practice sekolah ya, sebuah best practice tentang Jumat Tilawa ini Jadi anak-anak dari kelas 7-89 saya wajibkan untuk mengikuti Jumat Tilawa ini Karena saya melihat kebutuhan anak-anak didik kita di wilayah Geram itu kan masyarakatnya religius ya Jadi tuntutannya bagaimana anak-anak ini Sore hari ini di studio kita di outdoor Lugas TV Di samping mendekati PPDB, penerimaan dinding baru tentunya Narasumber kita ini salah satu kepala sekolah di kota Celegon, SMP Negeri Tepatnya SMP Negeri 15 15 ya Dan tidak asing bagi Lugas TV karena kalau tidak salah sudah 3 atau 4 kali kita undang baik di sekolahnya Baik di sini juga di studio Walaupun begitu tetap kita sahabat juga nih Selamat sore Ibu Yeni Selamat sore Pak Naga Yeni Backgroundnya bahasa Inggris ya Bu ya Oke sehat ya Bu Alhamdulillah sehat Pak Naga Terima kasih waktunya SMP 15 sore ya Bu ya Siang Oh masih siang Jadi masih Lagi sibuk air apot nih Terima kasih Bu waktunya Bu Oke Sahabat Lugas TV Kita punya program baru ya Namanya Meledak Sudah keempat Ibu Ini menjadi nasib kita yaitu Meledak ini artinya mengenal lebih dekat Ya walaupun kami sudah kenal Tapi ini mau lebih dekat lagi ya Oke sahabat Lugas TV karena waktu berjalan terus Sebelum saya kasih pertanyaan Seputar tentang Program sekolah Ataupun Harapan ke pemerintah kota Celegon Silahkan Ibu menyapa sahabat Lugas TV Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Sahabat Lugas TV Dimanapun berada Ketemu lagi dengan saya Ini Alhamdulillah sudah keempat kali Kayak nyebang kesini ya Alhamdulillah ini Diundang lagi Untuk menyapa sahabat Lugas TV Di kota Celegon Kenakan Nama saya Yeni Rahmiani Saya bertugas di SMP Negeri 15 kota Celegon Sudah kurang lebih 3 tahun Saya menerima tugas Di SMP 15 Celegon Dan Alhamdulillah Ini sudah tahun ketiga Dan ini kita sudah Melulusan kemarin bang Melulusan hari-hari Rabu kemarin Untuk angkatan pertama Pecatelor Pecatelor Oke sahabat Lugas TV Ibu tadi sudah singgung Sudah 3 tahun Ini pertanyaan saya pertama Juga terkait itu Sudah Selama buka Sampai saat ini Sudah 3 tahun Sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Boleh tahu nih Sahabat Lugas TV Sudah seperti apa Perkembangannya Ibu Silahkan Ibu Alhamdulillah Di tahun ketiga ini Kami mengalami Perkembangan yang cukup signifikan Di tahun pertama Di angkatan 1 kemarin Kami sudah meluluskan Sebanyak 21 Pesta Didik Itu luar biasa sekali Menjadi suatu kebanggaan Bagi kami Para Dewan Guru Dan juga seluruh warga sekolah Terutama saya Dan juga orang tua Yang sudah Mempercayakan Menitipkan anak didiknya Kepada kami Untuk mengembang Pendidikan di SMP 15 Cegon Dan di tahun kedua Alhamdulillah Mengalami peningkatan Kita sudah hampir Mencapai 2 kelas Sampai di tahun ketiga Sekarang sudah ada 117 Pesta Didik Nah ini Menjadi kebanggaan kami Orang tua Atau masyarakat Animonya luar biasa Jadi sebelum PPDB Kadang sudah banyak yang Ingin daftar juga Kapan dibukanya Jadi tidak menunggu PPDB secara online Tapi kadang sudah Datang Basilaturahmi ke sekolah Untuk menyekolahkan anaknya Oke Artinya perkembangan Secara jumlah siswa ya Jumlah siswanya Selama 3 tahun Yang pertama Kalau tidak salah Yang lulusan kemarin berapa bu 21 21 Langsung kedua Langsung 2 kelas Wah luar biasa ini bu Hanya tinggal Di Kelurahan Geram Ya ini bu ya Kelurahan Geram Pedalaman kan gitu ya Ini butuh Perjuangan ini Untuk bagaimana Menyampaikan ke Masyarakat luas Hhususnya Kota Celegon Kecamatan Grogol dan sekitarnya Oke bu Sejauh ini SMP 15 Kalau tidak salah Masih menompang ya bu ya Di salah satu SD Tentunya menjadi tanggung jawab Pemerintah Yaitu prasarana Boleh gak disampaikan ibu Supaya juga Orang tua yang Pengen juga Sudah ada bangunan Mau dibangun Seperti apa Seperti apa Progres untuk Pembangunan gedung SMP 15 Oke Untuk Pembangunan gedung Alhamdulillah kami Kemarin sudah ada Informasi dari Dinas Pendidikan Dan Keburan Kota Celegon Alhamdulillah untuk Sarana Tanahnya ya Untuk tanahnya Itu sudah Selesa Dan insya Allah Untuk di bulan Juli Nanti sudah mulai Untuk pembangunan Oke Dan juga Kemarin juga Antusias dari Warga masyarakat juga ya Karena itu juga Sudah dipasang Sepanduk Di tanahnya itu ya Bahwa tanah ini Adalah Milik SMP 15 Wah Tampak semangat aja Itu diposting Gak ke Pak Wali Iya Memang Sepanduk itu sudah Apa ya Terpasang ya Di tanah itu Jadi mungkin orang tua juga Semakin percaya Bahwa memang akan Segera dibangun Untuk SMP 15 Celegon Dan untuk saat ini Memang SMP 15 Celegon ini Menjadi salah satu Nominasi ya Dari beberapa sekolah Sekolah baru ya Untuk Akreditasi sekolah Nah mungkin Untuk sarana-prasaran Ini salah satu Standar yang penunjang Untuk penilaian Untuk akreditasi sekolah Karena Sekolah yang sudah Meluluskan Mempunyai angkatan Pertama ya Tiga tahun Sudah bisa Ikut akreditasi sekolah Dan salah satunya Ada SMP 15 Celegon Dan penilaiannya Salah satunya adalah Standar sarana-prasarana Nah makanya Harapan saya Ya untuk Menunjang penilaian Akreditasi sekolah juga Salah satunya Dibutuhkan untuk Standar Sarana-prasarana ini Mudah-mudahan Sesuai dengan janji Pemerintah kota Celegon Untuk SMP 15 Celegon Mudah-mudahan Pembangunannya Disergerakan Dan tahun ini Bisa digunakan oleh Pesta Didik Baru Oke Kalau tahun ini Tahun depan kali ya Ibu ya Tahun depan Kalau bulan 7 Pembangunannya Kurang lebih setengah tahun Gitu ya Akhir tahun lah Iya Jadi awal Awal tahun 2025 Gedung Baru Kira-kira gitu Itu harapannya Ibu ini Lalu kan tadi Kalau kita percayalah Pemerintah kota Celegon Karena Sudah Cita-cita Daripada Bapak Wali Kota ya Untuk Membangun SMP Baru Kalau dari sisi Dewannya Ususnya Dapil Yang ada di Pelumrak Gerogol Ini Pernah ada enggak Yang sawan ke Sekolah Bu Sejauh ini Kalau untuk dari Dewannya Belum sih Cuma Tapi tahu kan Tahu kali Anggota Dewan Ada SMP 15 Ya Tahu Oke luar biasa Ibu Awal penerimaan Muri Baru Sampai saat ini Apa saja Kendala yang dihadapi Sosok Ibu Iya nih Dari awal Iya dari awal Dari awal Memang untuk tahun pertama itu Ya Luar biasa ya Memang karena kita masih baru Sarana belum ada Ya Memang Masyarakat ini antara percaya dan tidak Benar enggak ini Sekolah Baru SMP 15 ini Bisa menyenggarakan pendidikan Ya di masyarakat Gerom ini Alhamdulillah Kita memberikan Apa Pengarahan Sosialisasi Dibantu dari Dindik Dan juga tokoh masyarakat Gerom ya Door to door Menjemput anak-anak yang putus sekolah Juga ya Alhamdulillah Satu-satu bertambah Sampai dengan jumlah 15 orang Itu pada awalnya Bang ya Alhamdulillah di akhir-akhir Banyak yang ada beberapa pindahan Dan mencapai Angka 21 itu Dan kemarin Ini yang kemarin kita luluskan Iya kemarin kita luluskan Itu luar biasa Perjuangannya ya Banyak sekali Hambatan tantangannya Alhamdulillah Dengan komitmen kami Bersama tim Dewan Guru ya SMP 15 Cegon Yang sangat solid Alhamdulillah Kita bisa saling bekerjasama Mencerdaskan anak bangsaan Anak-anak kita Tidak hanya pengetahuannya Kita bina Pertampilannya Kita gali Namun juga Semangatnya Kepercayaan dirinya Karena anak-anak ini Butuh apa ya Motivasi untuk belajar ya Dan melanjutkan ke sekolah Yang lebih tinggi Terutama kemarin kan Kelulusan nih Mudah-mudahan Semuanya Tidak putus sekolah ya Dan lanjut ke Jenjang yang lebih tinggi Kita arahkan lah Kepada anak-anaknya Sosialisasi Kepada orang tua Dan juga pembinaan dari Guru Bimbingan konseling di sekolah Oke awalnya 15 Lalu bertambah jadi 21 Oh luar biasa Beberapa waktu lalu Kami juga pernah podcast Sama ibu Bahwa Geretan prestasi ada di sana Piagam-piagam Piala Dan Ada juga Konten yang kita bawa Bang Agus hostnya Bahwa Ada Prestasi yang luar biasa Menjadi Juara dua Kepala sekolah yang terbaik Di sekota Celegon Wah Itu informasi Akurat ya ibu ya Akurat Dapat Dapat piagam ya Piagam Oke itu Hanya SMP Negeri Atau semua SMP Iya memang Untuk penyelenggaraan Apresiasi kepada guru Ya tidak hanya ke paskol Guru Kepala sekolah Ya itu memang sekota Celegon Tidak hanya negi Tapi juga Swasta dilebatkan Jadi melalui berbagai tahapan Salah satunya adalah Tes ya Tes tulis Oke Selalu nanti ada wawancara Dan juga nanti ada Tahap presentasi Oke ibu Aku yang mau saya sampaikan Begini ibu Tentunya ibu Sudah mengalami SMP 15 ya Umumnya Teman-teman guru di sana Mengalami prestasi yang luar biasa 21 Anak-anak kita Lulus Bisa enggak Secara ininya Rekomendasi Kemana ini anak-anak Mau diinginkan ke SMA 2 SMA 1 SMK apa Kira-kira bisa enggak Dengan Rekomendasi dari Pia SMP 5 Bisa Untuk yang pertama ini Kira-kira ada Langkah-langkah ke sana Kita ini ya Alhamdulillah Yang prestasinya memang Yang pas Karena gurunya Prestasi juga Makanya bapak ibu Anak kita hanya 21 Dan agak sebanding dengan jumlah guru Memang satu guru Satu pembimbing Kita antarkan anak-anak ini Untuk Berprestasi Namun memang Tidak semudah itu Tetap anak-anak kita Berikan motivasi Kita ikutkan dengan Berbagai lomba Baik di bidang Akademik Maupun non-akademik Alhamdulillah Memang ada beberapa Kejuaraan yang Dilaih oleh anak-anak Namun baru di bidang Non-akademik Salah satu Dibidang Keperamukaan Pajat tebing Dan sebagainya Dan itu bisa menjadi Salah satu modal Pajat anak-anak kita Untuk Dibidang lebih tinggi Prestasi ke jalur Sekolah menengah atas Yang lainnya kita arahkan Sesuai tentunya Sesuai dengan jonasi Dan dekat rumah Biar untuk Meminimilesir Akomodasinya Artinya kan Itu kan salah satu modal Ketika Selama 3 tahun Mereka menimba ilmu Di SMP 15 Tiba-tiba masuk ke SMA 2 Kan ini luar biasa Prestasinya Karena memang Ada prestasi Di samping prestasi Ini kan tentunya ada Supaya lebih Memacu Memacu Orang tua Yang ada di sekitar Celgol ini Untuk Mendaftarkan anaknya Ke SMP 15 Mudah-mudahan Yang 21 ini Anak-anak kita Yang diluluskan SMP 15 ini Bisa diterima Sesuai dengan Keinginan mereka Ya Bu Karena sudah Memiliki Skill tadi Nah di tahun ini Dan di tahun ini Kemarin Alhamdulillah Ini kita Bukan di kelas 9 Tapi di kelas 8 Ada memang Atlet SMP 15 Yang masuk ke Popda tingkat Prokasi Bantet Pertama di Panjat Tebing Itu menjadi atlet Atlet kota Cilegon Yang mewakili kota Cilegon Untuk SMP 15 SMP 15 Luar biasa Luar biasa Nah ini sedang Di Popda Di Tangerang kemarin Apa karena Di wilayah sekolah SMP 15 Itu perbukitan Mereka Tempatnya tebing Ya itu Bercanda Tapi kan mana tahu Karena jaraknya Semangat 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 Oke PPDB tahun ini Berapa target Dan strategi Apa yang akan dibuat Ibu Ya insya Allah Target tahun ini Tentunya terus meningkat Target kita tetapkan Menjadi Tiga rombel Kita dengan dua rombel Menjadi tiga rombel Alhamdulillah Dan antusias masyarakat Juga sebelum dibuat Seperti saya sampaikan tadi Sudah Apa ya Sudah ingin Belum dibuka PPDB sudah mulai WAWA ini ya Oke Kemarin ya Kita juga koordinasi Dengan SD yang Coba diulang yuk Kemarin juga Saat Apa Penerimaan rapor Di SD ya Di sekolah SD Cikuasa Yang kita teman Kita coba Untuk berdialog Dan sosialisasi Pada orang tua SD Dan Alhamdulillah Banyak dari SD Cikuasa 2 Yang sudah mendaftar Ke SMP 15 Celegor Dan sekarang Totalnya sudah 50 siswa Bang Yang sudah Mendaftarkan Secara Offline gitu ya Walaupun belum dibuka Jadi ibu saya pengen Daftar aja Takut juga kebahagiaan Padahal memang Belum dibuka Tapi kita sambut Dengan baik ya Tapi tetap Ibu kita ikuti Ibu kita ikuti Mungkin Peraturan Yang ikut PPDB Secara online Walaupun mereka Sudah mendaftar Secara offline Oke Kita tahu Salah satu Untuk memajukan Daerah Sekolah Khusus sekolah ini Adalah Akses jalan Yang kita pantau sih Untuk sejauh ini Cukup bagus Akses jalan Ke tempat Sekolah SMP 15 Cuma Transportasi Sejauh ini Bagaimana Komunikasi Antara Pihak Dinas pendidikan Dengan Disup Kota Celegon Untuk bagaimana Salah satu Transportasi Bisa masuk Ke wilayah Sekolah tersebut Ada langkah-langkah Nggak Kesana Memang kita Salah satu Kendalanya Adalah Transportasi Karena masuknya Agak jauh Tapi Memang di awal-awal Orang tua Memiliki hal tersebut Jadi Memang kita Atas kerjasama Dengan orang tua Dan juga Sekolah Untuk Menjediakan Angkot Oke Jadi Solusinya Saat itu Seperti itu Angkot Jadi nanti Orang tua Beberapa Paguyuban Kelas Siapa aja Anak-anak Yang mencat Angkot Dari berangkat Sampai pulang Cuma Seiring berjalan Waktu Mungkin Kadang ada yang naik Atau enggak Mungkin mulai berkurang Jadi sekarang Mungkin lebih Ke antarjemput Orang tua Saja Artinya Untuk saat ini Transportasi Masih Orang tua Dan kebetulan Anaknya kan Jonasi sekolah Jadi tidak begitu Jauh dari sekolah Jadi ada beberapa Juga yang jalan kaki Oke Jadi Tiga Ruang kelas Tiga ruang kelas Bismillah Mudah-mudahan Untuk saat ini Sudah 50 mencapai Luar biasa Ibu In Sistem penerimaan Siswa baru Kita tahu Ada jalur Jonasi Prestasi Afirmasi Dan perpindahan Mungkin Di SMP 15 ini Diterapkan Jalur ini Ya tetap Kita terapkan Juknis PPDB 2014 Baru kemarin Kami Dari Dindik Dan juga Beberapa sekolah SD dan SMP Juga Mengadakan Sosialisasi Untuk penerimaan Siswa baru Tahun 2004 Masih hampir sama Masih ada Empat jalur Yaitu Jonasi Prestasi Afirmasi Dan juga Mutasi orang tua Untuk Jonasi ini Perkiran Masih 50% Bang Jadi masih Sekitar sekolahnya Jonasi sekolah Kemudian Prestasi Masih ada dua Yaitu jalur Prestasi rapot Dan juga Prestasi Bidang akademik Atau non-akademik Dan kemudian Afirmasi ya Bagi para Pesta didik Yang memang Ekonominya kurang mampu Tentunya dibuktikan Dengan KIP tadi ya KIP Dan juga Mutasi orang tua Dibantu dibuktikan Dengan surat Mutasi perpindahan Tugas orang tua Dan masih sama sih Jadi Untuk teknisnya Masih sama Masih menggunakan Aplikasi BPDB Walaupun Ini kan Sekolah baru Tiga tahun Apalagi Yang Yang akan Dicapai ini Tiga Kelas ya Artinya Mudah-mudahan Bisa tercapai Prestasi Untuk Angkatan Kelas 8 Kemarin Ada gak Dari Jadu prestasi Yang prestasi Yang prestasi Kita ada Yang di matematika 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 Itu dari SD-nya Dia juara Matematika Jadi mudah-mudahan Itu jauh gak Karena dari Jonasi Dia gak dapat Enggak Dia Dari Jonasi juga dapat Cuma kita Arahkan ke prestasi Biar Jonasinya Biar ada yang lain Bisa masuk Ke jalur Jonasi Kurang lebih Saat ini Kata Ibu tadi Kurang lebih Siswa Kelas 1 Kelas 2 Ada berapa 117 Yang udah lepas 21 Dikurangin 95 Jadi Oke Tanggung jawab Pemerintah terhadap Dunia pendidikan Dapat diaplikasi Dengan memberikan Seluruh keperluan Dasar sekolah Penyediaan Sarana dan Prasarana Guru yang profesional Dan tanpa Kebijakan Yang sifatnya Diskrimatif Terhadap Anak didik Ibu Sudahkah SMP 15 Sudah melakukan Hal ini Tentunya Maksudnya Yang memberikan Prasarana Apa Bantuan-bantuan Komputer Apa segala macam Berlebihan gak Gitu Ada perhatian Yang khusus Alhamdulillah Perhatian dari Pemerintah kota Dan juga Dinding Kota Cilbong Sangat luar biasa Kita juga Sudah menerima Beberapa bantuan Salah satunya Bantuan Chromebook Chromebook Laptop Yang ini Bisa kita gunakan Untuk Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Menunjang Kegiatan Pembelajaran Dan juga Untuk Kegiatan Penilaian Salah satunya NBK Asisme Nasional Berbasis Komputer Yang biasa Setiap Satu tahun Sekali Tapi Karena kita Di sekolah Juga ada Kegiatan ITEC Informasi Dan teknologi Anak-anak Juga kita Libatkan Untuk Belajar ITEC Menggunakan Fasilitas Bantuan Komputer Dari Dinas Pendidikan Ibu Program Indonesia Pintar Mungkin KIP PIP Apalagi Beberapa hari Yang lalu Lagi viral Anggota DPR Komisi 10 Membentak Menteri Pendidikan Intinya Program PB ini Agak Mandek Ibu Ibu Ketika Ada Tentunya Antara Penyerima Itu kan Siswa Dan orang tua Selaku Kepala sekolah Atau pihak Sekolah Kira-kira Kalau ada Persoalan Persoalan Amitrasi Ataupun Sistem Yang agak Bisa gak Apa Kebijakan Atau langkah-langkah Yang Ibu Lakukan Membantu Atau Seperti apa Program Indonesia Pintar Salah satu Memang Program Peminta Secara Nasional Untuk Membantu Anak-anak Kita Menunjang Proses Pendidikan Salah Satunya Untuk Pembiayaan Pembelajaran Yang tidak Dibayai oleh Bos sekolah Untuk SMP15 Kita Selalu Menjalin Komunikasi Dengan Orang tua Dan siswa Karena Kita Setiap Kegiatan Pelaporan Hasil Pendidikan Belajar Kita Mengundang Orang tua Baik itu PTS Maupun Semester Jadi Komunikasi Selalu Terbangun Kita Sampaikan Siapa Saja Yang Sudah Dapat Yang Belum Dapat Kita Komodir Kita Daftarkan Di Program PIP Agar Anak-anak Memang Menengah Kebawah Atau Memang Orang Tuanya Kurang Mampu Kita Daftarkan Semua Dan Itu Nanti Disaring Lagi Jadi Tidak Semuanya Dapat Apakah Anak Ini Memang Layak Mendapatkan Program Indonesia Pintar Ini Bantuan Dan Pemerintah Atau Memang Tidak Semuanya Dapat Memang Tinggal Nanti Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Binas Sosial Kita Jalan Komunikasi Yang Dapat Kita Wajib Melapor Anak Rekening Yang Megang Anak Jadi Yang Sudah Dapat Jadi Kita Ada Bukti Bukti Bahwa Membangun Komunikasi Komunikasi Dengan Siswa Dan Orang Tua Jadi Kita Sekolah Juga Bisa Pantau Karena Memang Langsung Masuk Rekening Anak Oke Sejauh Ini SMP 15 Apa Program Saya Kemarin Dapat Informasi Ada Program Jumat Pagi Jumat Tilawah Ngaji Jumat Tilawah Ini Memang Salah Satu Program Unggulan Sampai Sekarang Mas Luar Biasa Ini Menjadi Salah Program Namanya Baca Al-Quran Program Baca Al-Quran Ini Menjadi Salah Satu Kenapa Saya Menjadi Salah Satu Pelas Berkese Oke Penilaian Ada Di sana Ada Oke Menjadikan Best Practice Sekolah Tentang Jumat Tilawah Ini Jadi Anak Anak Dari Kelas 7 8 9 Saya Wajib Untuk Mengikuti Jumat Tilawah Ini Karena Saya Melihat Kebutuhan Anak Anak Didik Kita Di Wilayah Jadi Tuntutannya Bagaimana Anak Ini Memang Untuk Al-Quran Bisa Baca Al-Quran Dengan Fasih Dan Benar Dan Kita Sortir Dulu Jadi Memang Ada Yang Memang Masih Ikro Yusama Atau Mungkin Sudah Mulai Lancar Jadi Nanti Dibagi Sesuai Dengan Kemampuan Anak Anak Tidak Dijadikan Satu Dan Pembinanya Dari Guru Di Sekolah Yang Memang Background Memang Agama Kita Berkenjasama Ini Bang Oh Ya Aku mau Tanya Itu Karena Saya Lihat SMP 15 Masih Menompang Di SD Yang Melakukan Proses Belajarnya Pagi Hari Padahal Ini Jumat Pagi Kemana Ini Anak Anak Kemana Ini Bu Kita Membangun Kemitraan Membangun Kemitraan Luar Biasa Memitraan Dengan Salah Satu Pondok Pesantren Yang Ada Di Jauh Dari Sekolah Jadi Memang 10 Itu Mengikuti Ekskulti Lawah Dengan Beberapa Pembina Kita Bagi Dari Situ Langsung Salah Jumat Jadi Yang Perempuan Kembali Ke Sekolah Luar Biasa Mudah-mudahan Pak Wali Secepat Ini Karena Setiap Jumat Pagi Nompang Tempat Ini Dan Itu Ada Laporan Laporan Orang Tua Setiap Penilaian Penilaian Baik Itu PAT Maupun PTS Jadi Ada Rapot Jadi Kita Bagi Dua Rapot Semester Tapi Ada Rapot Tilawah Tadi Jadi Orang Tua Bisa Melihat Perkembangan Baca Alkuran Anak Sudah Sampai Tahap Mana Jadi Ada Progres Orang Tua Bisa Memantau Luar Biasa Sahabat Lugas TV Dunia Pendidikan Memang Terutama Anggarannya Luar Biasa 20% Kalau Tidak Salah Pemerintah Bagaimana Mencerdaskan Anak Bangsa Hal Inilah Yang Dilakukan Oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Ibu Ieni Dimana Kepala Sekolah Yang Terbaik Nomor 2 Di Kota Celegon Melalui Beberapa Programnya Yang Sudah Dijalankan Itulah Menjadi Referensi Ataupun Penilaian Dengan Itu Berharap Kepada Pemerintah Kota Celegon Supaya Terlaksana Pembangunan Gedung Prasarana SMP 15 Kota Celegon Supaya Tambah Semangat Bisa Kita Bayangkan Ketika Gedung Ini Sudah Berdiri Bahwa Sekitar Otomatis Perekonomian Akan Bertumbuh Terutama Ibu Silahkan Statement Terakhir Terima 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 Bapak Wali Kota Celegon Bapak Haji L.D. Agustian Dan juga Yang Kami Cintai Ibu Heni Anita Susila Kadis Pendidikan Dan Kota Celegon Terima 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 SMP 15 Celegon Harapan Kami Bersama Dewan Guru Dan juga Seluarga Sekolah Terima Masyarakat Orang Tua Yang Ada Di Lingkuan Gerem Mudah Mudahan Pembangunan SMP Segera Terrealisasi Lokasinya Sudah Ada Sesuai Janji Pemerintah Tidak Bakal Lama Lagi Anak Orang Tua Bisa Merasakan Gedung Baru Tambah Semangat Masyarakat Tumbuh Perekonomian Dan Tentunya Guru Tanpa Semangat Untuk Mengajar Dan Lokasinya Juga Lebih Dekat Terima Kasih Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Oke Terima Kasih Ibu Ini Luar Biasa Mudah Harapan Kita Bersama Pembangunan Gedung SMP 15 Terwujud Dan Tentunya Siswa Juga Semakin Banyak Kesana Kalaupun Ada Gedung Gak Ada Siswa Kan Tapi Dengan Sosok Ibu Ini Sudah Kita Kita Sama Sama Mendengarkan Dari Angkatan Pertama Angkatan Kedua Dan Angkatan Ketiga Selalu Naik Dan Mungkin Tahun Ini Juga Akan Bertambah Lagi Harapan Beliau Menjadi Tiga Kelas Untuk Yang Terakhir Kami Persilahkan Kepada Pak Blankon Untuk Menyampaikan Intisari Terima Terima Kasih Bang Badia Sinaga Sahabat Dugas TV Dimanapun Anda Berada Sudah Kita Dengar Sama-sama Perbincangan Di Sore Ini Atau Podcast Di Sore Ini Semoga Semua Menjadi Inspirasi Dan Pencerahan Untuk Kita Semua Disini Pak Blankon Menangkap Beberapa Benang Merah Guru Yang Mana Si Yang Tak Ingin Sekolah Dengan Fasilitas Lengkap Namun Sebesar Apapun Layang-layang Bila Tak Ada Angin Manalah Bisa Terbang Sekecil-kecilnya Layang-layang Bila Selalu Diterpa Angin Pastilah Kan Terbang Begitupun Ibu Yang Perempuan Kepala Sekolah SMP Negeri Baru Gedung Menumpang Justru Membuat Beliau Terbang Bersama Murid-murid Kesayangannya Sampai jumpa Di session Yang Ada Selamat Terima kasih.